Kemalusian daerah Sumatera Utara menangkap tiga orang pelaku penipuan dan penggelapan terhadap terapis SPA di kota Pematang Siatar. Ada pun ketiganya yakni lambas Praidi Siregar, Husnul Irfan, dan Riris Elisabeth Manalu. Dalam aksinya mereka meminta uang sebanyak 35 juta rupiah kepada pemilik SPA berinisial H dengan jaminan bisa mebebaskan lima orang terapis yang ditangkap Subdit 4 Renakta, Polda Sumut saat terjaring razia. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Fredi, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Fredi. Ya, halo. Rekan Fredi bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bisa Anda informasikan? Ya baik, Dea dan juga pemirsa. Jadi peristiwa ini berawal ketika Polda Sumut, pertama Subdit 4 Renakta, Polda Sumut itu melakukan razia di sebuah salah satu SPA yang ada di kota Pematang Siatar berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di terapis SPA di situ. Nah, di situ mereka mendapati tukang pijat atau terapisnya itu diduga sedang melakukan kegiatan prostitusi sehingga mereka diamankan ke Polda Sumut. Jadi namun ketika diamankan, sebelumnya diberitakan sebelumnya bahwa terdapat oknum anggota Polda Sumut yang melakukan pemerasan terhadap mereka sebesar 35 juta hingga 50 juta rupiah, supaya mereka itu bisa bebas. Namun belakangan diketahui bahwa yang melakukan pemerasan terhadap terapis pijat itu bukan polisi, melainkan warga Pematang Siatar yang bernama Irfan sama si Lambas dan juga si Riris. Jadi ketiga orang itu melakukan pemerasan terhadap pemilik terapis SPA. Mereka mengiming-imingi bahwa bisa membebaskan lima karyawannya yang ditahan di Polda Sumut. Jadi ia menghubungi bos pemilik SPA tersebut, Minisial H, mengatakan bahwa ia mengenal seorang penyidik di Renakta Polda Sumut dan bisa membebaskan karyawannya yang tengah ditahan. Lalu ia meminta jumlah uang nominalnya itu 35 juta, namun pada saat itu sang bos SPA itu tidak langsung mengiakkan, ia meminta agar si Lambas ini yang menghubungi mengirimkan foto para terapis SPA yang ditahan di kantor polisi. Nah di situ si Lambas bersama Irfan yang sudah berangkat dari siantar kemedan langsung ke Polda Sumut, memoto para terapis yang ditahan di Polda Sumut lalu mengirimkan terhadap kepada H. Di situ H yang mempercayai langsung meng-transfer uang sebesar 30 juta ke rekening salah satu pelaku yaitu si Riris. Nah setelah itu nomor si Lambas ini tidak bisa dihubungi, sehingga pemilik SPA itu juga melaporkan ke polisi. Begitu, atas terjadinya tindakan penipuan. Sementara uang yang sudah ditransfer, namun para terapis yang ditahan itu tak kunjung keluar, tak berhasil dikeluarkan. Ya setelah tidak bisa dihubungi ini dan ketahuan bahwa ternyata ini merupakan penipuan ya pemerasan ini, di mana akhirnya ketiga pelaku itu ditangkap? Ya jadi ketiga pelaku ini ditangkap di tiga tempat berbeda, yang satu di Jalan Medan Binjai dan di Marelan, lalu di yang satunya lagi si Riris selaku pemilik rekening BCA itu ditangkap di wilayah Tapanuli Utara. Lalu bagaimana untuk nasib dari terapis yang ditangkap sebelumnya, Freddy? Ya jadi nasib para terapis yang sempat diamankan di Renakta Polda Sumut itu akhirnya dibebaskan setelah, ada salah satu keluarga dari mereka yang menjamin bahwa itu tidak akan terulang begitu dia. Jadi ada keluarga yang menjamin sehingga mereka dibebaskan dan beberapa perkembangannya adalah mereka masih memiliki anak dan sebagai tulang punggung keluarga begitu. Baik, Kribuners terkait kasus ini, rekan Freddy juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kombes Tatan Dirsan Atmaja, selaku Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berikut kami tampilkan selengkapnya. Ketorologis kejadian kami sampaikan kepada rekan-rekan, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, ada lima orang terapis diamankan oleh Subdit 4 Renakta di Kribun Polda Sumut. Kemudian, pada hari yang sama, sekitar pukul 15.30, saudara lambas priyadi sudah terangka, bertangka lambas priyadi sedegar, datang ke Japanistai Mesin di jalan HM Sitorus Pematang Siantar atau tempat para terapis bekerja. Kemudian, pada saat sampai di 4, saudara lambas tidak menemukan suara terapis. Terima kasih telah menonton!